Gantian Monek dibuat pucat pasti oleh Babeh melihat bukan seperti itu kami datang ke sana sebagai saya udah mencaplok 95 persen orang Palestina kembalikan itu selesai urusan di bakal ada cara dimana-mana sejak kembalikan sejak kapan ada semua yang kita bernama Palestina nah ini kita mundur ke sejarah yang panjang boleh-boleh saya buka Injil kamu tahun 1903 dimana disana semua ditulis tanah suci adalah Palestina jangan itu yang sering muncul di TV tuh perempuan tuh saya enggak sebut nama tuh ya 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 saya enggak mau kata-kata yang kurang baik lah ya tapi saya biasanya kalau diundang sama yang kurang kompeten itu enggak berminat gitu membuang waktu gitu ya pengetahuan sejarah minim kalau dikatakan tidak tahu gitu gitu kan di cara berfikirnya juga tidak terstruktur ya jadi kalau kita datang juga buang-buang energi ya jadi kita tonton sambil senyum aja lah udah gitu ya ya jadi baru bicaranya jangankan orang yang pintar orang biasa awam hidup paham gitu keadaannya bagaimana tapi ini tidak menjadikan kita mesti mencela atau merendahkan tidak bisa kita mendoakan mendoakan kepada jalan yang baik kemudian memperbaiki dengan cara yang baik dengan menyampaikan yang seperti ini tapi yang saya maksudkan kalau anda cek kelahiran Makassar tapi menjadi bagian dari jaringan lobi kan ke atas kesana itu pembuktian kebenaran Quran jadi mana-mana nyebar 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 ke bawah lagi rasanya wajah anakum aksharana firak Yahudi keluar dari Madinah karena pelanggaran mereka sendiri yang memberontak dan keluarnya karena hukum mereka di kitab mereka dituliskan kalau memberontak keluar diusir dari tempatnya dan hukuman mati bagi memberontaknya itu hukum mereka sendiri keluar sudah berubah kotanya jadi tenang Yahudi sudah nggak ada tenang makmur makadai yasrib berubah jadi al-madinah al-munawwara ke mana Yahudi nyebar lagi ke Eropa nggak punya tempat tinggal ke Austria diusir ke Jerman kemudian disiksa dan sebagai nyebar 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 singkatnya diterima oleh satu kesultanan pada masa itu yang punya wilayah cukup luas dikenal dengan Turki Uthmani kekaisaran Ottoman maka di mana mereka mereka bisa diterima karena di tempat lain nggak ada yang mau terima balikin lagi ke firman Allah Ardul Mokaddasa maka ditampunglah di bumi Palestina dari mulai abad ke-18 masuk ke situ lagi secara singkat saya karena saya percepat waktunya mau habis masuk ke situ damai disitu damai tenang bisa hidup lagi bisa dagang lagi bisa nyaman lagi sampai musibah muncul 1924 umat Islamnya sudah jarang ngaji lagi sibuk dengan diri sendiri terpecah-pecah sudah saling menyalahkan gara-gara kunut nggak kenal saudara gara-gara Bismillah Jahar dan sir sudah nggak kenal lagi sudah beda manhaj sudah bid'ah bid'ahan Assalamualaikum akhir-akhir beda manhaj Allah mahadina Fiman hadait bid'ah karena umat Islamnya lemah terpecah-pecah sibuk sendiri saling merendahkan jauh dari Al-Quran iktisomnya hilang ukhwahnya terpecah maka kelemahan itu dibaca oleh orang-orang yang tidak suka dengan kedamaian maka yang terjadi apa mereka berkembang lagi 1924 habis semua hilang Yahudi melobi dia kuasai ekonomi dulu kembali ke awal ekonomi dikuasai 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 sampai punya lobi yang kuat mengendalikan pemerintahan dunia Inggris diminta dibuat perjanjian Belfort secara cepat tiba-tiba dibagi-bagi Turki Uthmani kalah masuk kemudian ke situ cerdasnya pada masa itu cerdasnya cerdasnya Sultan pada masa itu beliau mewakafkan wilayah Ardul Muqaddasa sebagai wakaf agama yang sekarang otoritasnya Yordania menjaga itu dulu orang Islam menjaga di bumi Palestina jaga betul maka apa yang terjadi setelah mereka masuk dipecah terjadilah bencana Nahbah 1948 maka cara masuknya persis sama ketika masuk ke Madinah persis sama yang dilakukan oleh Fir'aun pecah belah dulu bagi dua wilayahnya masuk ke tengah-tengah putus hubungan antara utara dengan selatan barat dengan timur putuskan dulu maka dibagi dua kemudian oleh mereka secara cepat saja dibagi dua wilayahnya mereka masuk ke tengah dari kecil-kecil kecil-kecil yang lain masih sadar masih protes maka tahun 1967 terjadi kemudian protes dari tiga negara aksi militer keluar maka Yordania Mesir Syria mengeluarkan kemudian kekuatannya tapi backupnya sudah kuat ini dari luar wajanakum akhara nafira ya di surah al-isra di ayat yang ke-6 itu ya maka mereka sudah punya aliansi sudah punya koalisi maka sebelum bergerak pangkalan udara dihancurkan cuman enam hari habis semua maka karena habisnya itu Syria diambil wilayahnya dekat Palestina dataran tinggi Golan disitu ada bukit Zion ya kemudian yang dari Jordania diambil tepi baratnya Ramallah diambil ya kemudian yang dari Mesir diambil dua bagian Sinai dengan Gaza dikuasai 1967 maka beberapa bulan dan setelah itu berkumpul 8 negara di bulan September bertempat di Sudan beberapa negara Arab plus Afrika Afrikanya ada Mesir dengan Sudan maka Saudi datang ke sana Jordania datang ke sana Syria datang ke sana mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi khurtum resolusi khurtum poinnya tujuh yang tujuh ini disingkat jadi tiga yang pokok disebut dengan la'atuthalath three nouns tiga penolakan tiga penolakan ya tidak mengakui Zionis Yahudi tidak ada damai dengan Yahudi dan tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Yahudi siapa Yahudi yang dimaksud disini itulah yang dimaksud gerakan baru bukan Yahudi Yahudi pada umumnya bukan jadi orang-orang ini yang ketika di era Nabi terpencar di masa Uthmaniyah ditampung ketika itu lemah mereka mulai muncul hayalan tingkat tinggi lagi-lagi sudah Nabi sudah nggak ada sudah nggak ada yang diharapkan sekarang kita ingin membangun kekaisaran Solomon saja bikin Solomon Temple yang baru bangkitkan lagi sudah nggak ada sekarang nabinya yang tinggal ditunggu dajalnya mesiahnya yang datang maka harapan mereka untuk mempercepat itu semua dan mereka bisa kokoh kembali seperti harapan mereka mereka harus membangun kekuatan kekuatan besar untuk membangun kedikdayaan lagi maka apa yang harus dijadikan klaimnya klaimnya apa objeknya apa tidak ada yang lain kecuali kuil Sulaiman karena itu adalah raja yang paling hebat dalam era sejarah mereka bisa menaklukkan awan bisa bicara dengan binatang dan sebagainya maka ditandai situsnya satu yang kedua ini gimana cara ngajak lain-lain supaya datang ke sini kan nggak mungkin kalau dipaksa datang saja maka dibawa dengan ajakan kita bangkit kembali seperti nabi-nabi kita yang hebat yang ada di bukit Zion maka munculah aliran membawa kepada arah Zion yang disebut dengan Zionisme sifatnya disebut dengan Zionis jadi yang sekarang bergerak ke Palestina itu ya itu adalah gerakan Zionis kalau Yahudi pada umumnya terbagi-bagi beragam ada yang masuk Islam ada yang damai hidup dengan umat Islam yang sekarang itu yang ini yang genealoginya ke atas tuh genealog konflik yang mewarisi sikap-sikap Firaun makanya wajar ketika mereka membawa sifat Zionisme resolusi Khurtum kemudian terjadi 1967 sepakat semua negara Arab Palestina masih dibebaskan lagi maka mereka perluas di belah tengahnya seperti Firaun melakukannya ini lihat boleh pinjam penghapus saya aja biar cepat ini bagian terakhir ya saya akan berhenti ini Palestina sudah ini tepi barat ya yang dekat ke Jordan Ramallah Al-Quds wilayah sini ini kita gambarkan yang Gaza saja ini yang dekat nanti selatannya Kerafah utaranya yang ada rumah sakit kita ini yang sekarang sedang terancam di utara ini ya yang teman-teman ada disini gambarkan disini aja biar cepatnya ini semua Palestina di peta awal namanya juga Palestina peta silahkan putar ya saya punya tadi saya katakan saya punya Bible yang edisi internasional yang depannya ada petanya itu 1200 tahun sebelum masehi itu tertulisnya Palestina dan masih ada tulisan Gaza Gaza mereka masuk lewat tengah dibelah seperti Firaun dulu pernah membelah supaya tidak terkoneksi antara utara dengan selatannya ya udah tutup begini biarkan yang ini biarkan yang ini lalu apa yang dipakai nih kekuatan intelijennya ambil salah satu untuk diprovokasi seperti Aus dan Khazraj dibuat fitnah nanti mana yang berhasil itu yang disupport kirimkan kesana uangnya kirimkan pendanaannya support supaya terpecah visinya supaya nggak menyatu ini dengan ini supaya masing-masing bikin faksi sendiri masuk lewat tengah maka apa yang terjadi setelah 1148 nahbah nahbah itu tragedi bencana datang mereka ke situ mendeklarasikan sebuah negara entah dari mana tiba ajalnya tiba datangnya berdiri negara muncul di tengah-tengah dibagi dua seperti itu maka pertama berdiri PLO kitar 1150-an dengan tokohnya Yasser Arafat Allah Ya Rahman Ali ya Palestina Liberation Organization itu berjuang berjuang dengan sayap militer dengan tenaga dengan fikiran dengan semuanya gabung semua disitu maka apa yang terjadi setelah 1167 gagal tadi yang tiga negara sepakat delapan negara tapi yang terjadi ternyata jauh panggang dari api masuk awal tahun 70-an yang delapan ini mulai kemudian melunak mulai menyalahi komitmen yang three nouns yang salah itu mulai buka hubungan diplomatik padahal yang tiga itu mengatakan tidak ada hubungan diplomatik tidak ada kerjasama tidak ada pengakuan tidak ada damai itu semua dilanggar semua buka hubungan kerjasama baik yang langsung ataupun yang diam-diam dalam keadaan itulah kemudian perjuangannya sulit mendapatkan dukungan dan kalau Anda menelusuri sejarah ternyata tahun 1931 sudah ada orang-orang dari Indonesia walaupun Indonesia belum lahir yang sudah berangkat sampai ke Gaza yang pemimpinnya yang berada di Mesir pada masa itu dan bertemu dengan Syekh Al-Amin Al-Husayni namanya siapa? masih ingat? Kihaji Kaharmuzakir Kihaji Kaharmuzakir menggerakkan enam orang pemuda dari Mesir untuk ikut berjuang bahkan berjuang dengan militer ada yang namanya Jakar ada yang dari Lampung ada yang dari NTB ada yang dari Lampung ada yang dari mana-mana enam orang berjuang sampai Syahid di sana ada yang datang ke sana dulu masih perjuangan karena kenapa? Palestina mereka juga membela perjuangan kita di sini kita pun mendukung perjuangan mereka di sana makanya ketika kita akan deklarasi kemerdekaan 9 September 1944 Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husayni itu mensupport sampai berangkat di Jerman di radio Jerman itu mereka mendukung melalui Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husayni mufti pertama yang memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia dari Palestina dari Yerusalem beliau ya negara pertamanya Mesir mufti pertamanya dari Palestina dibalas itu dengan Kihaji Ahmad Buzakir ya yang beliau datang kemudian ke sana Kaharmuzakir datang ke sana memimpin membawa dengan tulisan-tulisan yang tulisan itu diabadikan kelah nanti ada di suara Muhammadiyah ada juga di edisi Mujtama yang di copy paste tulisannya oleh Babeh Ridwan Saidi kemudian hari sampai sekarang masih bisa diakses tulisannya jadi saya mau katakan hubungan Indonesia dengan Palestina itu hubungan yang sangat dalam sudah jauh-jauh hari sudah masa sebelum kemerdekaan saling support kemerdekaan jadi kalau sekarang ada di Indonesia yang kundutnya untuk Palestina donasinya untuk Palestina hartanya untuk Palestina fikirannya untuk Palestina karena memang kita satu dengan Palestina tapi yang harus saya katakan tadi karena sudah tidak ada harapan maka sebagian bangkit maka muncullah Syekh Yasin Ahmad Yasin Syekh Yasin ini menarik beliau merangkat ke Mesir tahun 1555-56 belajar di Al-Azhar ditangkap oleh rejim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna sahabatan dua-duanya itu cuma karena beda pandangan politik kemudian beda pandangan maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan singkatnya begitulah dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita tidak ikut-ikut ke sana singkatnya bagaimana Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana kemudian ke Al-Azhar ditangkap dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin beliau bingung tidak tahu kok ditangkap setelah kemudian diteliti diidentifikasi ternyata tidak terlibat tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh ikut ke situ ikut gerakannya ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan terbiahnya sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi sementara anak-anak ditawan perempuan di orang di jalanan di tembak begitu saja masyarakat dipecah belah Al-Aqsa semakin digali semakin dekat tidak ada yang mempertahankan sementara dunia Islam di luar tidur semua maka melihat membentuk dengan sahabatnya enam orang termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Rantisi ya dengan beberapa kolega yang lain maka didirikanlah gerakan harakah muqawamah al-islamiyyah disingkat dengan Hamas namanya itu yang sekarang jadi trending topic ya maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini bagaimana perjalanan Yahudi karakternya bagaimana sifat penakutnya bagaimana cara masuk ke mereka bagaimana seperti apa gambarannya dan diitunglah siklus 40 tahunan 1987 40 tahun ditambah itu berapa? 2027 jadi disiapkan oleh beliau tiga fase disuruh al-islamiyyah yang tadi dibaca khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ketujuhnya wakadayna ila bani israeli fil kitabila tufsidunna fil ardi marrataini wala ta'lunna uluwan keziara bani israel itu kata Allah sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi ya lompat sedikit ini mau kita tutup nih masih ingat ayat di Al-Baqarah ayat 65 masih ingat gak ada sekelompok golongan bani israel dikutuk jadi apa? kera antum pernah riset kera gak? ini saya ajarkan Al-Irshad ya sekolah Al-Irshad Pak Abdul Rahman ya anak-anaknya ajak ke kebun binatang ya keluarkan semua hewan yang ada di Al-Quran riset karakternya di kebun binatang itu tanyakan pada pawangnya saya ngajar tafsir di Libya saya bawa anak-anak yang belajar dengan saya ke kebun binatang di Libya tugasnya satu keluarkan semua hewan yang ada di Quran lalu teliti karakternya kalau gak tahu tanyakan pada pawangnya maka kelompok kami ada kelompok kera kelompok untak kelompok gajah dan yang lainnya paling gak enak kelompok kera kalau dipanggil untak enak datang gajah datang begitu kera susah saya langsung ke kera saja bagaimana cara ngetesnya dia datang ke situ dia lempar makanan begitu dilempar diambil dengan tangan yang kanan lempar lagi diambil dengan yang kiri lempar lagi diambil dengan dua kaki ya begitu kawan sesama kera datang ke situ dia usir tapi kalau dia lihat diuji di tempat lain dikasih banyak dia usir kera yang ada di situ dia ambil dan kuasai tempat itu itulah sebabnya kenapa Allah memberikan gambaran kutukan dengan kera karena perilakunya sama-sama mirip kalau melihat kenyamanan datang ke situ keluarkan penduduk asli yang di situ ambil semua barangnya kalau ada yang mau protes habisi semua kera gitu gak percaya silahkan cek ya silahkan cek maka apa yang terjadi kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase tiga fase ini sudah selesai dua sekarang masuk yang ketiga maka yang ketiga ini maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka apa fase yang ketiga ini ada tiga bagian lagi satu yang kedua yang ketiga satu sekarang sedang diperlihatkan persis sekarang orang-orang itu seperti di era nabi yang membayangkan ini gak bisa ditembus bentengnya kokoh intelijennya kuat sadapannya dimana-mana tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka ini bahasanya Firaun ini kan cuman ormas kecil gak sebanding ormas kecil yang gak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu dia bisa tembus bentengnya dia masuk ke dalamnya tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu bukan untuk menggugah dunia kalian kemana saja yang kalian anggap itu hebat itu mampu itu dahsyat ternyata bisa ditembus dipermalukan di wajah dunia satu janji Allah tiba kedua nanti ada fase kedua setelah ini terjadi selesai fase kedua masuklah ke wilayah Masjid Al-Aqsa kembali lagi milik kita itu dihitunglah fasenya 40 tahunan 1987 fase pertama sekarang berjalan ditambah 40 berapa? 2027 itulah fase yang kedua saat diharapkan paling puncaknya Masjid Al-Aqsa semua bisa kembali lagi ini bukan main-main ini bukan main-main hitungan fasenya Antum lihat video viralnya saya Ahmad Yassin itu ketika menjelaskan itu saya tahu betul itu ya beliau hitung itu ya 2027 ke 2028 dan puncak akhirnya wali yutab birumah alauh tatsbira hancur semua terjadi khasyat hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun 40 tambah 40 tambah 20 100 maka 2037 silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang Antum tanyakan pada yang dilemhanas pada dimacam-macam bagaimana kekuatan dunia pergeserannya saya yakin hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat gerbangnya sampai 2040 diatas 2040 itulah generasi emas akan muncul makanya Indonesia masuk generasi 2045 itu sudah dihitung 2030 pembukanya makanya sekarang punya visi 2030 semua Saudi visi 2030 Rusia China Afrika Selatan Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu semua visinya kesana dan yang paling dahsyat hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran dan ini bukan ilmu otak atik bukan viral tiktok ingat ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung kenapa karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat laut udara itu mempraktekan surat Al-Quran yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun datang lewat darat lewat laut lewat udara takut mereka semua maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya datanglah kapal induk 2 dari Amerika satu lagi datang Inggris datang kemudian Kanada datang Jerman siapkan pasukan kenapa karena trauma dengan pengepungan satu ya cuma satu itu saja ya sekarang apa yang harus dilakukan doa yang terbaik MUI sudah bikin fatwa baru saya lihat fatwanya hari ini tuh fatwa nomor 83 tahun 2023 kita gak bisa berangkat kesana jangan main-main jangan potong-potong video saya gak boleh berangkat sembarangan karena gerbang pun ditutup antum belum nyampe udah mati duluan gak boleh keluar tanpa izin pemerintah karena ada kodi yang paling atas tidak yang kita lakukan ada tiga bagian satu doa yang kedua yang bisa kita mampu kemarin Alhamdulillah kita kirimkan bantuan kemanusiaan semua kompak ya perlu Palestina sekarang yang menderita untuk menyatukan Indonesia Presiden Menteri ulama macam-macam kumpul kirim bantuan apakah untuk kompak dan damai itu perlu penderitaan Palestine untuk menyatukan kita dua sudah yang ketiga fatwa MUI sekarang produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis maka fatwa keluar MUI sekarang haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya Allahu Akbar dan saya ikut fatwa itu udah bikin listnya viralkan dari sekarang list list makanan-makanan barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi jangan beli lagi itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini kita tidak ingin ada rumah sakit gereja masjid dihancurkan lagi caranya gampang tekan semuanya sampai selesai ya itu yang bisa kita lakukan karena itu kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina maka kembali kepada hayalan para Zionis itu hayalan mereka yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer kekuatan ekonomi menguasai dunia dengan mengeksploitasi area Masjid Al-Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian yang terjadi justru sebaliknya itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih